Presiden Jokowi kesal lantaran perizinan di tanah air yang masih berbelit-belit. Jokowi juga mengeluhkan permasalahan defisit transaksi berjalan yang sudah lebih dari 20 tahun yang tidak mampu dibenahi. Presiden Jokoro mengungkapkan perekonomian Indonesia masih diadapkan pada masalah defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Untuk mengatasi masalah itu, Indonesia membutuhkan ekspor dan investasi, terutama yang berorientasi kepada substitusi impor. Namun menurut Presiden, proses investasi di tanah air masih terganjal karena prosesnya yang masih lambat. Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan, saya sudah bolak-balik ngomong. Kita ini lebih dari 20 tahun tidak bisa menyelesaikan yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Karena apa? Ekspor kita. Yang kedua, investasi kita. Dua hal ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Dan kita tahu masalahnya itu. Ini niat atau enggak niat? Mau atau enggak mau? Hanya itu. Kalau dua tadi bisa diselesaikan, itu udah. Rampung kita. Presiden menambahkan bila perlu ijin untuk investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, tidak diperlukan dan izinnya dapat diberikan kemudian. Presiden juga mengukapkan, banyak investor yang berbondong-bondong datang untuk berinvestasi di Indonesia, namun yang terrealisasi hanya sedikit. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar jajan pemerintahan daerah lebih memperhatikan program online single submission atau OSS. Darmin berpendapat, program OSS ini bisa jadi jalan keluar masalah perizinan yang saat ini dianggap masih rumit dan lama. Kristus Ruyo Kusumo, Rangga Samudera, Berita 1 Terima kasih telah menonton!